Ustapura, yaitu Pak Lura Suwapura, Bapak Abdurrahman Hakim, Alhamdulillah beliau juga berada di tengah-tengah kita yang selalu aktif di bidang kemasyarakatan, Alhamdulillah kita penyeluruhan tangkapnya. Yang sama-sama berwati, teman saya juga nih, Pak RW, RW01, Bapak Haji Alisa Dikin, saya mau beliau udah lama Pak, mencabung, di Polkabi, Alhamdulillah masih bisa ketemu. Terakhir, kemudian yang terhormat, Ketua Karotanma, Bumuda, Alhamdulillah, rasa-rasa yang kita saksikan tadi begitu menggebu-gebu dengan demikian majukan keluruhan Suwapura. Kita kasih abis dulu. Kemudian, Pak Ustadz, yang namanya Dewin Satu Persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ketua Sanggar, kepada guru-guru, Rasabik, asosiasi silat tradisi Putawi Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan paling hari ini, Allah masih memberikan kita beberapa kenikmatan-kenikmatan, diantaranya kenikmatan panjang umur, kenikmatan iman dan islam, dan yang paling terpenting adalah kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul, bisa berhubungan jahat, bisa bersiap terakhir, di mana tempat, yaitu di tempat surat kita, yaitu surat berarti dan macara, milak, si ketuk yang pertama. Mudah-mudahan, Allah meredhoi, ini semua dari awal hingga akhir, tidak ada gangguan apapun. Seolah-olah serta salam, tidak lupa kita selanjutkan kegimbingan, ambil usaha kita menghadap, seolah-olah salam, beserta keluarganya dan para sahabatnya, semoga kita semua yang hadir di sini, mendapat syafat beliau, yang memiliki amat nanti, amin, ya roh-olah amin. Mohon maaf, Pak Yurah, saya lupa memperkenalkan, ini yang di belakang saya ini, yang di depan-depan-depan itu, ini Sanggar Sibanyai, ini binaan dari Asrabi, Jakarta Utara dan Asrabi Rusat. Ini alatnya ada, orang padu pangan, Jakarta Utara. Jadi kalau misalnya, perlu alat ini, bingung gunungnya saja. Siap. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, di kampung Sugapura ini, mungkin sebagian dalam perjalanan, kita akan melestarikan budaya adat Betawi, yaitu tradisi penjaksilan. yang selama ini, mungkin, karena budur-budur kita dulu nih, masih padahal di dalam perupakan yang belum bisa keluar. Dengan adanya, wadah, Mas Rabi ini, Alhamdulillah, di peluruhan Sugapura, Sanggar-Sanggar, atau berjual-jualan sudah mulai keluar, misalnya sulen membawa ke masyarakat. Dan memperkenalkan, silat tradisi Betawi. Dulu anak kita, anak kita, anak kita kayak gini nih, pakai paksi aja malu. Pakai paksi malu. Sekarang, masalah dulu lah. Dulu, mau ke pasar deh, mau pahajat, pakai paksi. Udah gak perlu lagi. Karena ini pakaian Betawi, gitu. Bukan berarti, orang pakai paksi itu jagoan. Bukan. Enggak. Kita tidak mengajarkan seperti itu. Mungkin abang-abang guru semua itu mengajarkan seperti itu. Bukan berarti, orang pakai paksi itu jagoan. Karena jagoan cuma ada di film doang. Itu. Dulu, Se지만 mengajarkan saja.